Mana tadi yang sebut saya nyinyir? Eh, Kadronati, lo harus bisa bedain mana penyinyir, mana yang namanya mengangkat kebenaran. Kerja lo cuma nyinyir doang. Lagipula, orang yang lo dukung itu, ya, udah kalah berkali-kali muri terbanyak kekalahan. Nyapres, udah dua kali. Keo. Cawapres, pasangan Megawati, keo. Sekarang mau maju lagi. Tembok beton monas itu tebal. Tapi lebih tebal lagi ya, orang yang lo dukung itu mukanya. Iya kan? Nah, kemudian lo bilang gak punya malu. Iya kan? Kenapa saya harus malu? Orang yang lo dukung itulah gak punya malu. Jangan-jangan ini ya, kemaluannya udah gak ada. Iya kan? Nah, udah datar, merun. Hahaha. Terus, lo bilang, sekarang dia lebih kuat. Karena Gus Miftah bergabung dengannya. Eh, si Asad yang namanya Gus Miftah. Pergi ke Taiwan, ceramah. Itu dulu. Sekarang minta gait orang-orang sana ya. Suruh mendukung Omowo. Eh, banyak. Masih banyak orang-orang Taiwan, orang Hongkong. Ya, mau ceramah kek. Dimana kek dia. Ya. Itu masih banyak orang waras di sana. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut Gus Miftah. Ya, ikut dukung Omowo. Ngapain dia pikir dia akan menang. Enggak lah. Udah tahu dia capresnya itu siapa. Eh, sekarang kemarin-marin dia sendiri. Sekarang ini gimana? Nah, kalau saya enggak sebut dia penjilat. Banyak penjilat sekarang ini ya. Karena udah aku bilangin. Kenapa? Demi uang. Demi uang. Kemarin aja waktu sampai anaknya Amin Rais ya. Amin Rais. Yang laki itu katanya anaknya Amin Rais itu pernah ngasih uang ke dia. Tapi dia enggak dukung dia. Kemudian danah itu diminta lagi kan sama anaknya Amin Rais. Yang stres kemarin itu. Nah, itu satu bongkar ya. Kedua, Gus Miftah berubah jadi penyanyi. Kemarin dia, kenapa saya sebut dia juga ikut penjilat. Dia banting-bantingin itu pendukungnya Omowo. Ya, beberapa tahun lalu. Kemudian mungkin karena siapa namanya Yakut dijadikan menteri. Mungkin dia sakit hati. Mungkin dia berharap ya Gus Miftah itu berharap dia dijadikan menteri agama mungkin kemarin. Cuman belum dapet giliran. Ya kan? Jadi berharap dapet jabatan juga dijadikan menteri agama kalau Omowo menang. Ya kan? Iya enggak Gus? Saya tuh udah nebak. Udah tau. Kenapa? Ada yang mau komen lagi? Kemarin kalau enggak disebut penjilat apa coba? Kemarin dia banting-bantingin semua itu ya. Orang-orang yang penukung Omowo. Baik itu PA212 dan sekarang ikut bergabung. Gimana penjilat dia? Iya kan? Kenapa? Kenapa kok enggak enak kalau saya sebut situ? Memang begini saya. Logatnya logatnya Batak. Bro ya. Orang dari Sumatera ini ya. Orang Sumatera itu lantang. Kalau orang Pelembang itu ya. Kate pedasnya tak enak itu cukup ya. Nah itu lengkap. Ada asinnya. Ada pedasnya. Lengkap bumbunya. Uang Sumatera tuh. Nah. Begitu juga aku. Kalau enggak ada bumbu. Enggak enak didengar. Ya kan kalian? Siapa yang banting kalian? Kalau aku enggak cuap-cuap. Keenakan loh. Ya kan? Komen PKI, PKI, PKI. Eh. Eh. Ante-anteor bak. Kalian lah itu. Dengkotnya PKI itu. PKI, teriak PKI. Anak Guani, teriak Guani loh. Payah loh. Deket-deket. Sherlock, Sherlock. Nantang begitu doang. Alah. Lo kalau dukung-dukung orang itu. Mau bangkit lagi ini. Kasus-kasus penculikan. Petrus gitu. Mau dibangunin lagi. Belum apa-apa. Baru denger saya suara lantang. Begini aja lo mau ngancang-ngancang sama orang. Emang gue takut. Gak pernah takut gue. Ya. Dari 98 dulu gue. Gak pernah takut. Ngapain saya takut sama kalian? Nah kecuali. Kecuali loh ya. Cemilan loh. Itu udah batako. Ya kawat-kawat beton monas. Ya udah beda makan. Makan sama-sama nasi. Masih ngerasan sama-sama asin. Garam masih dirasa sama asin. Gula masih dirasa sama manis. Kenapa saya takut sama lo? Kau pikir saya gak tau lo siapa. Dukung siapa. Gak bakal saya tuh ya mundur selangkapun. Paham lo? Ngapain saya takut sama lo? Gak ada takutnya. Gak ada apa yang ngekomen. Gak bakal takut saya. Kita sama-sama manusia. Terbuat dari tanah. Kau pikir kau terbuat dari berlian. Terus? Saya akan segan. Kalau lo tuh cemilannya. Kawat beton monas ya. Pembatas jalan tuh ya. Beton-beton pembatas jalan. Cemilan lo sehari-hari baru. Gue aneh. Takut sama lo. Makan sama-sama nasi. Iya kan? Lo kerjanya. Bikin isu. Giliran di tepis. Lo kepanasan. Kenapa? Apa lagi? Apa lagi? Ayo lanjut. Gak bakal mundur saya sedikitpun. Kau pikir gue takut. Siapa lo? Mengancam orang di media sosial ini. Hah? Saya udah bilangin. Dia muri. Ya terbanyak kekalahan. Ingat. Dua kali capres. Satu kali cawapres. Dipasangkan dengan ibu mega. Sekarang mau capres lagi. Muka tebalnya ngalahin tembok berlin, bro. Bakiak. Mana bakiak? Lempar sana. Joget-joget. Jalan aja. Caicur. Caicur. Salah waras. Drone. Masa ada capres. Udah pake tongkat. Aduh. Kayak kuda patah kaki. Sampai jumpa. Sampai jumpa.